anak abah yang gak kompak dan pilih kasih kenapa mereka menghujat nasdem sementara PKS didiemin aja padahal kedua-duanya nih sama-sama menerima hasil keputusan KPU kan pada gak kompak nih pada pilih kasih salam damai untuk Indonesia berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas info mas eh info kali ini datangnya dari anak abah yang gak kompak dan pilih kasih kenapa mereka menghujat nasdem sementara PKS didiemin aja padahal kedua-duanya nih sama-sama menerima hasil keputusan KPU kan pada gak kompak nih pada pilih kasih memang ya sebutan anak abah ini ini kemudian disematkan kepada pendukung garis kerasnya Anies Baswedan karena ketika kampanye dulu Anies Baswedan ini kan kemudian melakukan live tiktok nah disana di live tiktok itu dia kemudian menggunakan nama abah Anies nah kemudian para penggemarnya para pendukungnya yang garis keras ini disebut anak abah nah ketika sekarang KPU sudah memutuskan pemenang pemilu adalah Prabowo Gibran lalu kemudian nasdem memberikan ucapan selamat dan kemudian menerima hasil KPU sementara PKS juga menerima hasil keputusan KPU tapi mereka ini beda perlakuan oleh para anak-anak abah ini nasdem yang mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran kemudian menerima hasil KPU dihujat mati-matian oleh para pendukung Anies garis keras ini yang disebut anak abah ini sementara PKS yang sama-sama menerima hasil keputusan KPU gak diapapain mereka didiemin aja nah jangan-jangan saya curiga anak abah ini adalah kader PKS kan beda perlakuannya tapi kalau kita melihat secara cermat kalau kita melihat menelaas semuanya ini mulai dari kemarin dan hari ini di media sosial kenapa kok perlakuannya beda ini sangat cukup beralasan yang pertama ketika nasdem ini kemudian menerima hasil dari KPU kemudian memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran sehari setelahnya ini kan terjadi pertemuan antara Prabowo dengan Surya Palu di Nasdem Tower kemarin ini terjadi di sana kemudian Prabowo digelarkan karpet merah diberikan ucapan selamat pelukan hangat katanya seorang sahabat yang kemudian sudah menjadi presiden dan kemudian Prabowo menawari bergabung bersama dengan koalisi Indonesia Maju koalisinya Prabowo dan sepertinya ini pun Mbak Gayuk bersambut disambut baik oleh Surya Palu bahwa ada indikasi Nasdem akan bergabung ke koalisi ini bergabung ke koalisi Prabowo sementara PKS yang kemarin sempat menerima hasil keputusan KPU tapi masih tetap memberikan ruang kepada pasangan Anies Muhaymin ini untuk melakukan gugatan ke makamah konstitusi mereka mengatakan bahwa kita ini masih mencari keadilan memang kita menerima hasil KPU sesuai dengan hasil perhitungan KPU sebatas itu tapi langkah selanjutnya mereka masih mencari keadilan nah itulah yang sekarang terjadi terbelah antara anak abah yang kemudian menghujat Nasdem dan juga mendukung PKS dengan anak abah yang ikut-ikutan Nasdem menerima hasil KPU dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran nah para anak abah ini yang hari ini banyak sekali bermunculan di media sosial mereka lebih banyak mendominasi bahkan kita-kita ini dari Siwot ini juga banyak juga yang mengatakan bahwa kita ini adalah bagian dari anak abah di video saya yang kemarin yang sebelumnya itu ada yang mengatakan bahwa di kolom komentar bahwa Siwot sekarang adalah bagian dari anak abah eh dengan asal nuduh ya enak aja kita bukan anak abah kita anak umi enggak kita ini independen kita ini gak ada urusan dengan mereka kita ini juga sebetulnya tidak ada keterikatan atau keterkaitan dengan ganjar Mahfud kita ini adalah kelompok-kelompok independen yang memang ingin mencari kebenaran ingin mencari calon pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin negara ini yang benar-benar jujur kemudian benar-benar tidak tersangkut paut dengan masalah nepotisme kemudian menganggangan konstitusi pelanggaran hukum kita tidak mau itu dan sosok itu ada-ada di ganjar Mahfud dan kita mendukung itu sepenuhnya dan kalau misalkan sekarang mereka kalah dan pada akhirnya kita harus tetap mendukung mereka meskipun mereka kalah dan kita tidak mau ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok seperti anak abah itu nah kembali ke para anak abah ini kalau bagi saya mungkin mereka wajar wajar mereka kemudian sakit hati ketika melihat Nasdem kemudian menerima dengan legowo keputusan KPU memberikan selamat kepada Prabowo Gibran lalu kemudian menerima Prabowo kunjungan Prabowo kemarin diberikan karpet merah dan seolah-olah akan ikut bergabung ke dalam koalisi karena apa karena Nasdem ini dinilai mereka adalah melakukan pengkhianatan kepada perubahan yang mereka usung selama ini sementara Anies Muhaymin sekarang lagi berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mengungkapkan temuan-temuan mereka fakta-fakta mereka terkait kecurangan Pilpres kemarin sementara PKS kan juga mengatakan kepada Nasdem tolong hargai kami kami ini sedang mencari keadilan kok iya bisa-bisanya kalian ini kemudian menerima Prabowo Subianto kemudian seolah-olah sangat akrab dan sepertinya ingin bergabung menjadi koalisi di sana dan ini disclaimer ya bukannya saya ini membela PKS bukan tapi cuman ingin mengatakan bahwa dimanapun pengkhianatan ini tidak akan bisa diterima ketika kemudian Nasdem sekarang seolah-olah akan mengkhianati koalisi perubahan dan ingin bergabung ke koalisi Indonesia Maju padahal kalau kita melihat apa sih yang akan didapatkan oleh Suria Palu meskipun katakanlah mendapatkan jatah menteri misalkan dua orang katakanlah dua menteri dari Nasdem kalau mereka bergabung tapi kalau misalkan mereka ini ada di dalam pemerintahan berarti kan tidak ada perubahan sama sekali dari apa yang dilakukan di periode sebelumnya mereka ada di dalam pemerintahan mereka mendukung Presiden Jokowi lalu sekarang akan ada di dalam barisan pemerintahan juga yang ada yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran ya ini kan berarti sama aja tidak ada perubahannya dari periode sebelumnya inilah yang kemudian membuat para anak abah ini merasa dikhianati merasa dikecewakan oleh Nasdem karena kalau kita melihat apalagi kita semua di SeaWorld ini kan juga dari awal ketika mereka pertama kali mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai calon Presiden mereka jauh sebelum partai-partai yang lain ini kan memang terlihat bahwa sebetulnya mereka ini setengah hati untuk mendukung Anies Baswedan terbukti hingga saat ini hingga Pilpres hampir selesai ketika pemenangnya pemenangnya sudah akan ditetapkan dan akan dilantik di bulan Oktober nanti ini kan memang terlihat bahwa mereka ini setengah hati mendukung Anies Baswedan apalagi ketika musim kampanye kemarin kita tidak pernah melihat sama sekali Surya Palo kemudian ada di samping Anies Baswedan kemudian melakukan kampanye mempromosikan orang yang dia tunjuk orang yang dia percaya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia itu kan tidak pernah kita lihat dan ini kan juga menimbulkan kecurigaan kepada kita semua kepada warga masyarakat kepada netizen tentunya jangan-jangan memang ini adalah juga salah satu langkah catur dari Pak Lura ingin mematikan langkah dari Anies Baswedan karena apa? karena kalau misalkan Anies ini tidak segera diikat kemudian di deklarasikan dia bisa kemana-mana mungkin seperti itu makanya kemudian disusupkanlah Nasdem ini mengusung Anies Baswedan kemudian seolah-olah menarik PKS kemudian menarik PKP demi untuk supaya Anies ini tidak menang ini bisa jadi kecurigaan saya sekali lagi ini kecurigaan saya boleh kan curiga sedikit meskipun bulan puasa nah jadi sekarang ini kesimpulannya bahwa ketika Nasdem kemudian nanti akan bergabung dengan koalisi dari Prabowo Gibran di Koalisi Indonesia Maju nanti mereka akan ikut dalam pemerintahan dan mereka kemungkinan besar nanti pasti akan bertemu lagi dengan Demokrat yang dulu juga mereka hianati jadi disini ada para pengkhianat para pengkhianat lagi berkumpul kemudian mereka bertemu kemudian mereka reuni para pelanggar HAM para pelanggar Konstitusi jadi tempelek-blek disana dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi negara kita kalau misalkan koalisi di pemerintahan yang sangat gemuk itu adalah kumpulan dari orang-orang para pelanggar HAM pelanggar etika di konstitusi kemudian mereka adalah para pengkhianat mereka berkumpul menjadi satu coba apa yang kita bisa bayangkan negara ini ke depan kalau pemerintahnya dipimpin oleh mereka-mereka ini makanya saya lebih serak dengan PDI Perjuangan ketika mereka akan dirangkul oleh Prabowo Gibran kemudian mereka mengatakan itu adalah rangkulan dari kekuasaan kita hanya ingin merasakan rangkulan rakyat makanya mereka ingin tetap ada di oposisi nah itulah konsistensi dari PDI Perjuangan kita tinggal melihat dari PKS dan juga PKB bagaimana apakah mereka kemudian tetap akan ada di barisan oposisi atau mungkin tergoda juga dengan koalisi dari Prabowo Gibran yang akan merapatkan mereka menuju ke barisan pemerintahan kita lihat saja masih sangat dinamis untuk pemilu kali ini masih banyak sekali manuver-manuver yang dilakukan termasuk Suria Palo kemarin kita masih melihat nanti bagaimana PKB bagaimana PKS tapi kalau PDI Perjuangan saya yakin sampai detik ini tetap konsisten untuk akan menjadi oposisi dan itulah yang akan kita dukung sepenuhnya setuju ya saya rasa itu terima kasih sudah menyimak jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutin lebih mudah mengkritisi sebuah kebijakan meskipun itu salah daripada membela sebuah kebijakan meskipun itu benar selamat menikmati selamat menikmati